Hai semua dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara meremote PC dari jarak jauh nah seperti yang kita tahu kalau di Windows ataupun di Linux ataupun di Mac itu ada banyak sekali cara untuk meremote desktop ataupun remote PC nah dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang itu nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel komputer HP sebagai dapat update terbaru tentang tips directorial Android iPhone Linux Mac dan lain sebagainya jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu sebagai ketinggalan update terbaru dari channel ini ya Nah di sini kita akan menunjukkan caranya caranya cukup simpel di sini kita hanya perlu menggunakan aplikasi yang namanya adalah team viewer ketikan saja di Google yaitu team viewer aplikasi ini bisa support untuk semua platform baik platform Windows Macintosh ataupun Windows ataupun Linux ataupun Android dan ataupun iOS dan juga Blackberry juga support Chrome OS juga support nah disini kita install dulu jadi pastikan pertama kalian harus install dulu aplikasi team viewer ini di komputer ataupun PC yang ingin kalian remote dan pastikan sudah sama versi antara yang mau di remote dengan yang mau meremote dua versi tim viewernya harus sama meskipun platformnya berbeda misalkan kita remote dari komputer Mac kita remote komputer Linux itu versi tim viewernya harus sama sehingga bisa terjadi terjadi koneksi antara dua PC yang berbeda dengan memanfaatkan jaringan internet ya tentunya nah disini kan bisa download dulu kalian pilih undu kemudian kalian bisa undu tim viewer sesuai versi kalian misalkan saja di komputer kantor kita pilih yang versi Linux kemudian di komputer rumah kita bisa pakai Windows ataupun Mac ataupun juga Android nah kemudian waktu di kantor ataupun di komputer yang yang mau kita remote pastikan tim viewernya aktif atau berjalan sehingga dapat kita remote kalau nggak aktif tentu bakal ada notif bahwasannya this partner not active jadi partner harus ada kondisi aktif ini sudah kita install kemudian kita jalankan di sini akan ada your ID dan juga password nah di komputer komputer yang ingin kita remote pasti kalian harus tahu ID sama passwordnya kalian foto ataupun kalian tulis sesuai keinginan kalian kemudian simpan kemudian kalian waktu di komputer lain kan bisa menggunakan ID dan password untuk login di komputer yang ingin kita remote pastikan juga internet kalian juga stabil karena ini memanfaatkan jaringan internet berbeda dengan remote desktop yang memanfaatkan jaringan saja misalkan dari jaringan LAN itu sangat bisa sekali dan sangat lancar dan kalau tim viewer ini memanfaatkan jaringan internet sehingga kalau internet kalian nggak stabil tentu jaringan pada saat kita meremote hasilnya ya kadang ngelag ataupun nyandet nyandet atau istilahnya nggak mulus gitu waktu kita jalankan di OS yang sudah kita remote kita masukkan password kemudian akan masuk ke desktop seperti ini ini adalah desktop komputer saya yang saya remote yaitu komputer Linux kita masukkan password untuk login sesuai dengan password kalian ya tentunya nah ini adalah desktop yang saya remote PC yang saya remote di sini saya bisa membuka file misalkan kalau ada file yang ketinggalan dan lain sebagainya itu bisa saya cek dari sini misalkan saja saya masuk Chrome saya juga bisa internetan dari sini misalkan saya pengen download sesuatu saya bisa melakukan dengan cara ini saya download saya krim linknya melalui aplikasi pesan ada kiriman pesan nanti bisa kita lihat dari klien sini kemudian kita bisa melakukan download jadi kita bisa download dari rumah tapi yang aktivitas kita lakukan kita lakukan di komputer misalkan komputer kantor komputer warnet ataupun lain sebagainya yang sudah kita punya tim viewernya ya kalau warnet dia nggak bisa ya mungkin ya karena mungkin sudah ada di free nya jadi setiap di restart pasti langsung hilang ini adalah misalkan saja saya melakukan remote di PC yang ada di tempat lain yang tentunya adalah berbeda platform karena dari Windows ke Linux ataupun dari Linux ke Macintosh nah disini adalah saya contohkan saja cuma untuk meriksa dokumen dengan memanfaatkan terminal yang ada di Linux ya sesimpel ini dan semudah ini tentang cara untuk meremote komputer dari jarak jauh bisa pakai Android Android dan bisa juga pakai iOS ya kalau kalian mau sih kalau Android sama iOS kan cenderung ponsel itu layarnya kecil sehingga kurang enak sekali kalau kita gunakan untuk meremote desktop lebih enak pakai tab ataupun pakai komputer ataupun laptop sehingga tampilannya jauh lebih jelas dan lebih enak kalau kita gunakan nah sesimpel itu dan semudah itu tentang cara menggunakan tim viewer di macOS ataupun di Linux ataupun di Windows jadi kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa like video ini subscribe channel komputer HP dan share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian punya dan jangan lupa lihat video-video lainnya ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat tempat buat kalian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya chanel selamat menikmati